Bismillahirrahmanirrahim Dua panggilan Aisyah Yang satu panggilannya Humayro Apa arti Humayro? Kalau lagi malu wajahnya merah Karena ngeliat cewek wajahnya merah Pakai Gitu ya Kalau Aisyah itu bukan karena dia make up-an Memang wajahnya merah kalau lagi malu Kalau Nabi muji-muji Aisyah malu lah Malu pakai ngomong Bikimah saya Aisyah Humayro Wajahnya kemerah-kemerah-merahan Saking putihnya Aisyah Abu Bakar itu kan orangnya putih Makanya anaknya juga Kenapa dipanggil Abu Bakr Maka bukan nama aslinya Itu apa Aka lah ya S non S gitu Aka Abu Bakar Kenapa dipanggil Abu Bakar Abu Bakar itu artinya bapak yang punya anak perawan yang cantik-cantik Aisyah Asma Itu cantik-cantik semua tuh Makanya bapaknya dipanggil Abu Abu Bakar Kita kalau punya Kita Belum nikah Yang udah nikah Kalau punya anak Cewek Dua orang Maka dia bisa dipanggil Abu Bakar Walaupun namanya bisa aja Pak Saeb Bisa aja siapa gitu Tapi bisa dipanggil Abu Bakar Kenapa punya anak perawan Cantik Soleha Humayro Nama lainnya Nabi juga senang manggil Aisyah itu dengan panggilan Aish Disingkat Aisyah Jadi Aish Dalam bangsa Sunda jadi Riz Eh itu benar Eh itu benar Sebetulnya bapaknya ketika Nabi nikah sama Aisyah Patah hati cowok-cowok Madinah Suatu hari Nabi itu lagi jalan Lagi turing gitu sama sahabat-sahabat Bahasa dulu mah Berangkat berjihad ya Cuman sebutlah turing Karena Nabi sambil berjihad juga Sambil turing Sambil main Nah Nabi itu kan Kalau berangkat turing Bawa istri ya Jadi kalau yang berangkat turing Bawa istri Kurang ikut sunnah menurut saya Turun ke motoran Bawa istri Tadi Jangan bawa jas hujan Cik Dia kalau hujan Wah Nah Nabi lagi turing nih Dengan para sahabat Sekitar seribu motor lah ya Bermerek kontak Jalan Jalan Turing Sama para sahabat Di tengah jalan Mampir di res area Kan panjangnya beneranannya Ada res area ini Kayaknya res area nya bagus Masjidnya gede gitu ya Ada KFC segala macem lah Bisa makan disitu Ada apa Tetap ngopi Mampir tuh di res area Pas lagi mampir di res area Aisyah kan dia naik Kendaraan yang tertutup Kontak Di atasnya ada kayak tandu gitu Ditutup Khusus buat cewek Biar gak kepanasan Kalau yang cowoknya Naik kontak yang terbuka Kalau bahasa kita sekarang tuh Mobil lah ya Aisyah naik mobil Suaminya naik motor Yang nyetir siapa ya Dan Cara Ini nih Ada Gimik di kita Tapi penting ya Bekal buat teman-teman Nanti kalau udah nikah Nabi tuh romantis banget loh Maistrinya Kalau lagi turing gitu Istrinya pengen naik ke atas Kontak Maka Nabi akan Jadikan lututnya Sebagai tangga Buat istrinya naik ke atas Kontak Kontak itu tinggi tuh Udah duduk juga masih Jangkung tinggi gitu kan Maka Nabi akan jongkok Zah Aisyah Akhirnya Aisyah Nginjek Lutut Nabi Dipegang sama Tangan Nabi Dinaikkan ke atas Kontak Itu cowok banget tuh Makanya kalau Kita pengen naikin Istri kita ke atas motor Motornya bebek ya Gak masalah Motor bebek Udah di CPRin Lagi tuh Rendah gitu ya Mah Gakalan sih pak Bisa sendiri kali Gitu Pengen ikut sunnah Malah gagal Jadi sunnah Nabi tuh Banyak yang seru-seru loh Keren-keren Baca aja siro dia Jangan cuma baca Hadis taks ya Baca juga sih Siro Banyak banget sunnah Nabi Yang keren-keren Romantis Turing nih Berhenti di rest area Aisyah punya pendaraan sendiri Pas lagi berhenti di rest area Aisyah pengen Ke belakang Karena di rest area itu Ada toilet Segala macam Ada iklan Ada khawat Aisyah pergi ke belakang Waktu itu Aisyah pakai kalung Yang diberikan oleh Ibunya Kalung hadiah pernikahan Cuman Centelannya itu Udah agak-agak Langgar gitu Pas lagi ke belakang Balik Baru sadar Pas dipegang di dadanya Oh kalung saya jatuh Hilang Akhirnya minta izin Ke Nabi Ya Rasulullah Kalau saya jatuh Dari cari-cari Dari tadi Nggak nemu Kalung cariin dong Akhirnya Nabi pun nyari Nggak nemu Mengarahkan para sahabat Nyari Sampai akhirnya Nemu Pas udah malam Berhentinya Sore Waktu asal Sampai sunset Sampai udah malam Akhirnya mereka baru Menemukan kalung Karena udah kemalaman Nabi pun memutuskan Yaudah kita bermalam disini deh Gak usah melanjutin perjalanan Berhentilah sahabat disitu Karena rest area Nggak terlalu besar Dan airnya sedikit Akhirnya pas waktu subuh Mereka tidak cukup air Nggak bisa bermutu Untuk sholat subuh Mulailah muncul desas desus Mulai muncul lagi Tweet Di antara para sahabat Karena yang pertama ngetweet Akhirnya pada repost Jadi yang viral Apa tweetnya? Ini gara-gara Aisyah nih Kita nggak bisa sholat Subuh Nggak punya air Gara-gara Aisyah Hashtag Gara-gara Aisyah Sebal Wah pada sebal Aisyah Sebal Aisyah Ini gara-gara Benar Gara-gara Aisyah Masalah Kalau aja kok rame sih Lama-lama Dan seterusnya Kalau nggak bisa beli lagi nanti Di Padinah Rame aja di antara sahabat Gara-gara mereka rame Turunlah ayat Dan tayammum Itulah cerita Di balik ayat tayammum Tayammum Kalau kalian nggak menemukan air Maka berbudulah Maka berbudulah dengan cara Maka berbudulah dengan cara tayammum Dengan debu-debu yang bersih Diajarin sama Allah Tekniknya Tutorial tayammum Itu jelas tutorialnya Di satu ayat Setelah ayat itu turun Sahabat-sahabat mulai tweet yang baru Gara-gara Aisyah Tapi keren Mulai pakai jempol emotikonnya Tapi gara-gara Aisyah Emotikonnya cemurut Sekarang gara-gara Aisyah Jempol emotikon Tersenyum Gara-gara Aisyah Akhirnya kita punya keringanan fikir Dalam berbudulah Yaitu tayammum Berkah Ai Aisyah Paginya Aisyah Aisyah Oh rame aja Asal dengan Aisyah Aisyah Pada resta gitu kan Nama Aisyah Gara-gara dia turun A Jalan lagi nih Kan turunnya jauh banget Lintas pulau Jawa kan ya Jauh banget lah pokoknya Jalan lagi Ada rest area Berhenti lagi Aisyah lagi Seperti biasanya Semua orang pasti ke belakang Aisyah ke belakang Datang-datang Eh jatuh lagi tuh kalung Ini cara takdir Allah nih Jatuh lagi kalung Waktu itu Aisyah udah gak enak Mau ngasih tau Nabi Daripada ntar viral lagi kan ya Jadi trending topic Yaudah deh Gue cari sendiri aja Lagi nyari-nyari Di belakang Nyari-nyari kalung yang jatuh Nabi memutuskan Ayo kita lanjutkan perjalanan Sehingga para sahabat pun Membangunkan Memperdirikan ontai itu Dan jalan Nah tadi Aisyah kan Masuknya di atas tandu Waktu itu Sahabat yang mengangkat tandu Gak sadar Kalau di dalamnya Aisyah udah gak ada Kenapa? Itu menunjukkan Bahwa Aisyah itu kurus Itu komen ulama Di hadis tersebut Makanya kalau baca hadis Jangan cuma baca teksnya Baca komennya juga Biar lebih jelas gitu Oh ternyata kata ulama Aisyah itu ku kurus Kenapa bisa kurus? Dia rajin Zumba Zumbanya Aisyah Ngepel di rumah Beres-beres rumah itu Zumbanya Aisyah Jadi keringatan terus Sehingga badannya itu bagus Gak pernah lebih dari 55 kilo Kalau ada di atas 55 kilo Berarti gak ikut sungai Buat cewek ya Buat cewek Aisyah itu masih kurus Jadi dia ada di dalam tandu Gak ada Sama aja gak terlalu ngaruh Karena berat tandu Lebih berat daripada Aisyah Begitu diangkat oleh para sahabat Gak sadar Kalau Aisyah udah Gak ada di dalam tandu Jalan lah Nabi Dia berangkat-berangkat Semuanya pada jalan Kalau dito kan gak bisa balik arah tuh Udah jalan-jalan aja Ketinggalan di rest area Nah Aisyah lagi nyari-nyari Pas dia dapat Senang Aduh udah dapet nih Balik ke tempat Nabi tadi berhenti Ternyata Pasukan Islam Atau rombongan turin Udah pada pergi Ketinggalanlah Aisyah Dari rombongan turinnya Karena tertinggal Aisyah pun berpikir Nanti kalau Nabi sadar Pasti Nabi akan jemput lagi nih Yaudah saya tunggu aja Sambil nunggu Aisyah pun duduk di sebuah batu Bersandar Karena nunggunya lama Bersandar di batu Lama-lama ketiduran Tertidur di sebuah batu gitu Nabi kalau ngelakuin turing Biasanya menempatkan Seorang sahabat Sebagai penyisir jalan Di belakang Takutnya ada barang yang ketinggalan Orang ketinggalan Kayak gitu Namanya Sofwan bin Muattal Sofwan ini Jomro terkeren di Madinah Anak Madinah Anak Madinah yang keren Masih jual melopua Dan biasanya Cewek-cewek Kalau sofan lewat Sofwan, sofwan Sofwan itu terkenal Paling keren Kalau di Mekah Yang keren kayak sofan itu Mus'ad bin Umair Yang parfumnya Nggak ada duanya Di Mekah Cuma ada satu Sehingga kalau Mus'ad lewat Di sebuah gar Cewek-cewek Langsung sadar Eh Mus'ad baru lewat Kenapa? Gue cium harumnya parfum Mus'ad Kalau Mus'ad Ncuci pakaiannya Maka orang berlomba-lomba Pengen ngambil pakaian itu Untuk cuci bareng Dengan pakaian dia Supaya parfumnya pindah Saking kerennya Parfum Memang parfum gimana? Harga Satu Seratus mili Ya Seratus mili Itu yang kecil Dua puluh juta Kadang saya pernah Pas lagi umur Nyari-nyari parfum kayak gitu Di Di Daud Di Hilton Di Depan Mus'ad Pas saya masuk Ditanya sama yang penjaganya Dari mana Indonesia? Udah nggak usah masuk deh Kenapa? Kalau Indonesia bakil katanya Kalau Malaysia boleh masuk Kalau Indonesia nggak boleh Ini penghinaan nih Kata saya nih Masa orang Malaysia boleh masuk Soalnya orang Malaysia Kalau masuk beli Kalau kita cuma Mini shopping gitu kan Oh Nggak pergi Saya tanya Karena saya bisa Bahasa Arab capruk Anak Uheb Supermul Pokoknya Capruk aja Banyakin Aina aja Pokoknya biar Arab Akhirnya dia nggak ngerti Udah masuk aja lah Karena nggak ngerti ya Daripada rame Masuk Lihat parfum Satu milinya 100 mili 100 mili Yang kecil gitu Harganya 20 juta Pas saya lihat Langsung jantungan Wah 20 juta Berarti sekali pakai 100 ribu Di jual sekali 100 ribu Dua kali 200 ribu Sehari 500 ribu Pakai parfum doang Itu Mustafa bin Umair Sofuan Gitu juga tuh Anak Madinah Yang bisa dibilang Taraju 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 yang di Tasik Garut Itu dari Bahasa Arab Taraju Apa arti Taraju Innalillah Wa inna ilahi rujun Taraju Artinya mengecapai Innalillah Langsung Sofuan Innalillah Innalillah Berpaling Coba bayangin Solehnya Sofuan Kalau kita kan Alhamdulillah Kebaliknya Kalau Sofuan Innalillah Nih cowok keren Itu kayak gitu tuh Innalillah Kalau Mariam Melihat Jibril Kan Mariam pernah lagi Sendirian tuh Di mihrab Lagi berzikir Tiba-tiba datang Cowok keren Namanya Jibril Debril Jibril itu kan Kalau turun ke bumi Berwujud Basyaron Sawiyah Laki-laki yang sempurna Pas Mariam Melihat cowok keren gitu Apa kata Mariam Maudzubillah Bukan Masya Allah Bukan Ta'u A'udzubillah Jadi cewek-cewek nih Kalau melihat postingan Ada cowok yang keren A'udzubillah Mana yang tadi A'udzubillah aja Jangan dilihat Yang cowok-cowoknya Ada yang cewek keren Innalillah Jadi kalau cewek-cewek Di luar dengerin Ada yang taraju Berarti ada yang keren tuh Mana-mana-mana Innalillah Wainah Karena ucapan tarajunya Keras Akhirnya Aisyah Kaget dan bangun Pas Aisyah bangun Langsung Aisyah Munduk gitu Karena malu kepada Sofone Sofone gak banyak nanya Gak nanya Aisyah Ngapain sendiri disini Mungkin ngomongin saya ya Enggak Nih Solehnya sahabat ya Biar kita bisa Ngebandingin sama kita Gak nanya Aisyah Aisyah lagi ngapain disini Aisyah kenapa duduk disitu Aisyah Aisyah enggak Begitu udah selesai taraju Aisyah bangun Sofone langsung mengambil Kontanya Didudukan di dekat Aisyah Terus Sofone menjauh Menjauh dan membelakangi Untuk apa? Biar Aisyah naik ke atas Ontah Dan Sofone gak ngeliat Gimana cara si cewek itu naik Kalau udah nikah Romantis banget Kalau belum nikah Terjaga banget Tuh benar-benar orang-orang Yang luar biasa Belum nikah Dia menjauh Gua gak pengen liat Gimana cara Aisyah naik de atas Motor kan Naiknya cewek de atas motor Apalagi boncengan Pas pulang sekolah kan Agak sesuatu ya Bahaya kan Nah Sofone gak mau ngeliat itu Cara cewek naik Walaupun Aisyah itu Sangat terjaga auratnya Tapi masih Sofone menjaga hatinya Gak mau liat kan Melihat kesana Tapi sebelah sana ada cermin Jadi bisa tembak Gak ngeliat Kalau di mall kan suka gitu ya Buang muka gitu Ke arah cermin Biasanya bisa ngeliat Dari sebelah sana Bukan pengalaman ya Pernah Nah Akhirnya Sofone menjauh Membelakangi Aisyah Dalam durasi Kira-kira Si cewek ini udah selesai Naik ke atas motor Begitu udah selesai Sofone datang Ngambil tali ke Kang Unta Dan ditarik Untanya berdi jalan Sofone jalan kaki Di depan Aisyah naik di atas On On tak Itu cara Paling Bagus Boncengan Jadi jangan Diboncen gitu Kalo gini Ojek-ojek online ya Kalo yang ordernya cewek Naik Naik Kita man Gak usah naik Atas motor Disamping aja Dorongin motor Kenapa man Kok gitu caranya Sofone Sofone itu siapa Gak pernah ikut tali ya Makin sombong Makin ria Sofone narik tuh Tali ke Kang Konta Aisyah di belakang Gak pernah sekalipun Sofone menoleh ke belakang Aisyah Butuh sesuatu Gak Atau mungkin bisa Miss call Kalo ada apa-apa Ini nomor saya Modus Gak ada sama sekali Aisyah Gak diajak ngobrol Aisyah kenapa Tinggal sendiri Dan segala macem Gak sama sekali Diam sepanjang perjalanan Sampai di Madinah Nabi sampai di Madinah Gak sadar Kalo Aisyahnya ketinggalan Karena Nabi gak langsung pulang Biasanya nyambut tamu dulu Ada urusan negara lah Nah Lama Baru dari belakang Aisyah dengan Sofone muncul Di Madinah Waktu itu kebenaran Orang-orang Yahudi Lagi nongkrong Di gerbang Karena salah satu Hobi orang Yahudi itu Nongkrong di jalan Senang banget Nongkrong di jalan tuh Nongkrong Gitu gitu Di Di jalan Nah pas lagi Orang Yahudi nongkrong di jalan Tiba-tiba Dari kejauhan Datanglah Aisyah Dengan Sofone berdua Tapi Satu di atas konta Satu lagi Narik tali ke kat konta Orang-orang Yahudi tadi Lagi nongkrong nih Lagi ngobrol Datanglah Aisyah sama Sofone Begitu mereka ngeliat Sofone dan Aisyah Langsung sepi Diam semua orang Yahudi Diam aja Diam-diam-diam Tuh ada yang lewat Diam Pas udah lewat Eh Gue Bener ngeliatnya tadi Gak bener mimpi nih Enggak Gue juga ngeliat yang sama Bener kan Aisyah Mulai gosip muncul Judulnya Masih aman nih Aisyah dan Sofone pulang berdua Judul Standar lah Mainstream Judulnya Aisyah dan Sofone pulang berdua Bener gak? Bener Tapi Orang persepsinya apa? Selingkuh kan? Ada afarni antara Aisyah dengan Sofone Judulnya gak bisa dihujat Oh saya tuntut Kamu pengemaran nama baik Gak bisa Orang judulnya bener Aisyah dan Sofone pulang berdua Atau nanti Dikembangin lagi Aisyah dan Sofone Ada apa? Ada tanya Bisa aja kayak gitu Ada apa dengan A, D, A Ada apa dengan A, Aisyah Nah gara-gara orang Yahudi Nyebarin tweet Hashtag Postingan kayak gini Mulai viral Diantara kaum muslimin Ada apa dengan Aisyah Aisyah selingkuh Aisyah dan Sofone Ada sesuatu Ramailah fitnah Diantara kaum muslimin Tentang Sofone dan Aisyah Sampai akhirnya Fitnah ini terdengar kepada Rasul Nabi juga sempat hampir ragu Sama Aisyah Saking semua orang Bicara ini tuh Ih lo udah dengar berita belum? Apa? Aisyah sama Sofone Ternyata kemarin pulang berdua Ada sesuatu tuh Oh gitu? Kan suka gurih ya Omongan-omongan kayak gini nih Bisa ditambah-tambahin Pacinnya ditambahin Jadilah pacinnya banyak Makin banyak pacin Makin sedap Makin susah untuk berhenti kan? Nah gitu lah gosip Akhirnya Viral Jadi trending topic di Madinah Aisyah dan Sofone Ada affair Sampai ada seorang sahabat Kalau gak salah Namanya Abu Ayub Pulang ke rumah Nanya ke istrinya Mah Udah dengar berita yang lagi Trending topic belum? Udah pak Mama juga baru buka Instagram Kata istrinya Eh mama punya Instagram Kok? Bapak gak dipuluh? Bahaya Aisyah sama Sofone Katanya di fitnah Ada sesuatu Gimana menurut mama? Kata Abu Ayub Nih jawaban istrinya nih Jadi panduan buat kita Kalau dengar gosip Apa kata istrinya? Ya abah Ayub Gimana pendapat engkau Jika ada mengatakan Engkau selingkuh Dengan seorang perempuan? Kata Abu Ayub Ya gak mungkin lah Papa mau selingkuh Kan udah cukup dengan mama Mama kan segalanya Buat papa Udah gak ada lagi Gak akan terbuka lagi lah Hati papa buat cewek yang lain Udah gitu-gitu Bener pak Bener Sesungguhnya Sofone itu Lebih soleh daripada papa Kalau papa gak mungkin selingkuh Maka Sofone juga gak mungkin Oh gitu Ya deh Ditambah lagi sama istrinya Bu Ayub Pak Ya abah Ayub Gimana menurut engkau Jika ada yang mengatakan Mama selingkuh Kata Abu Ayub Nah Alhamdulillah gak mungkin Papa percaya banget Sama mama Mama itu kan cewek yang paling setia Yang menjaga diri Segala macam Kata istrinya Sesungguhnya Aisyah Lebih soleh daripada mama Kalau mama aja gak mungkin selingkuh Apalagi Aisyah Coba Gampang kan menyelesaikan masalah kayak gini Ada isu Sesungguhnya dia lebih soleh daripada kita Kalau kita aja gak mungkin Pasti dia lebih gak mungkin lagi Gitu caranya Luz nuzon Tapi di luar Berita itu tetap berkembang Sampai akhirnya Nabi datang ke rumah Aisyah Bertanya kepada Aisyah Ya Aisyah Pasti kamu sudah mendengar berita tentang ini Gimana menurut kamu Wahai Aisyah Kata Aisyah Kalau saya bilang berita itu bohong Mungkin Nabi gak percaya sama saya Padahal itu bohong Kalau saya bilang itu benar Tapi Allah maha tahu Bahwa itu tidak benar Maka saya tidak akan membela diri Wallahul mustaan Saya akan curhat hanya kepada Allah saja Allah yang maha menolong Masuk ke kamar Aisyah kecewa gitu sama Nabi Karena Nabi dianggap gak ngebelain Aisyah Nabi juga bingung Bener gak? Bener gak? Emang kayak gitu Saking parahnya berita ini Nabi juga bingung nih Hampir aja Nabi menceraikan Aisyah Saking luar biasanya fit Fitnah Eh gak lama kemudian Nabi dalam keadaan sedang sedih Sedang apa Rasa perasaannya itu lagi kacau banget Turun surat Anmur Ngebelain Aisyah Sesungguhnya Orang-orang yang menyebarkan berita bohong itu Adalah Bagian dari umat Islam sendiri Ternyata yang menyebarkan itu bukan orang Yahudi Orang Yahudi cuma munculin Tweet pertama orang Yahudi Tapi yang bikin dia viral Orang Islam Mungkin postingan pertama Bukan dari orang Islam Bagi luar Sengaja pengen bikin masalah Yang bikin itu jadi fitnah Kita sendiri Ngeripos Ngeripos barangan Mungkin gak ada masalah sebetulnya Kita aja yang Membentur-benturkan Sesungguhnya yang membawa berita bohong itu adalah Orang Islam sendiri Maka katakan kepada mereka Jika kalian tidak bertobat Sesungguhnya itu zolim yang paling besar Janganlah kalian meringankan ucapan kalian Meremikan sesungguhnya di sisi Allah itu dosa besar Dan sesungguhnya ada dosa Satu halaman penuh Ayat turun Untuk ngebelain Aisyah Bayangin Satu halaman di surat An-Nur Khusus tentang Aisyah Akhirnya Nabi pas dapat ayat ini Kumpulin para sahabat Ayo kumpulin Nabi pun membaca Nabi pun membaca kata itu Para sahabat Ternyata sudah turun Tabayun Dari langit Bukan dari bumi Klarifikasinya Yang membersihkan Nama baik Aisyah Dan sofon Allah Langsung dari Allah Sehingga akhirnya Nabi pun Datang ke rumah Aisyah Nyari Ya ababak Sudah turun ayat Sudah turun ayat Mana Aisyah Mana Aisyah Aisyah disuruh keluar oleh Abu Bakar Ketika Aisyah sudah keluar Rasulullah mengatakan Ya Aisyah Berbahagialah Allah sudah turunkan ayat Yang membela kamu Bahwa sesungguhnya Itu semuanya berita bohong Aisyah pun masuk lagi ke kamar Dalam karena ngambak Abu Bakar masuk ke dalam Aisyah kenapa masih ngambak Sama Rasulullah Udah ucapin terima kasih Sama Nabi Kata Aisyah Enak aja Ngapain saya minta terima kasih Ke Rasulullah Kan yang membela saya Allah Udah biarkan aja orang itu Kata Aisyah Apakah Rasulullah marah Enggak Kata Abu Bakar Ya Rasulullah Aisyah lagi ngambak Gak mau ketemunya Udah gak apa-apa Memang Aisyah Pantas untuk melakukannya Nabi pun pergi Biarkan Aisyah Menyelesaikan Merecovery dulu perasaannya Selang beberapa hari Nabi datang lagi Udah normal lagi Orang dibela sama Allah Sampai turun ayat Terima kasih